Buat teman-teman di sini yang jualan makanan berkuat atau frozen food dan selalu kehabisan ide saat menulis judul copywriting yang tentunya lebih efektif dan persuasif, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan frozen food. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital logi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tipe-tipe judul ya untuk jualan frozen food dan saya percaya nggak semua yang nonton di sini mungkin jualan frozen food karena sangat sedikit banget kayaknya teman-teman. Kebanyakan itu yang dijual yang saya perhatikan ya, kalau nggak makanan, ya makanan sih frozen food juga ya, skincare, passion, apa lagi ya, itu sih produk-produk perawatan, produk-produk perawatan tubuh ya, kayak body care, hand body, nah kayak gitu-gitu yang banyak sih, yang diafiliasikan ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita kan bahas sesuatu yang agak berbeda hari ini ya. Jadi langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk, nah saya nggak tahu ya, kalau misalkan teman-teman nonton, ini kan kita buat series ya, jadi kalau teman-teman merasa kayak, oh series kayak gini nih bagus nih mas, oke, tolong buatkin lagi untuk jualan apa, atau untuk medianya nggak hanya di, apa, di ini aja, di konten sosmed aja, tapi banyak media lain, mereka landing base atau apapun. Nah, itu teman-teman nanti bisa share ya, di kolom komen, ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya iseng-iseng ya, kita iseng-iseng lihat apa, kalau misalkan orang-orang jualan frozen food itu kayak gimana sih. Biasanya teman-teman yang saya temukan di Facebook, ya, Facebook sih paling rame ya, di grup-grup itu, mereka kayak jual frozen food, murah, nah ini kayak gini ya, murah, enak, dan lezat ya, harga sekian ya, lokasi di sini, bisa diantar, minat WA di sini. Biasanya itu hanya seperti itu aja, ya, nggak salah juga sebenarnya, kontennya juga rame, tapi teman-teman apa nggak, kepikiran gitu, pengen buat yang lebih variatif dan ya, lebih persuasif lah ya, agak berbeda, gitu ya. Nah, di sini saya temukan beberapa ya, teman-teman ya, yang pertama dari Kia Playground, yang ini contohnya, jual frozen food, murah, langsung hard selling. Nggak ada yang salah ya, dengan itu ya, frozen food, murah, enak, dan lezat. Kia frozen food, nah ini kan, ini langsung harganya ya, tempuran sakura isis 10, 700, langsung ini, ya, terus alamat toko, dan pesannya liat WA. Nah, langsung seperti ini ya, ini juga ya, dari Kaluna Food, DPS, ya, DPS itu kayak apa? Denpasar, mungkin ya. Yuk, bunda, berikan makanan sehat dan lezat untuk keluarga dengan dimsum frozen dari Kaluna Food. Nah, ini ya, ini poin penting juga biasanya, yang sering di, harus disampaikan ya. Tanpa pengawet, extra meaty, harga rame di kantong. Oke, nah, biasanya itu langsung kayak benefit ya, biasanya benefitnya lebih ke benefit ekonomis ya. Harga murah, ya, bisa diantar, tanpa pengawet, dan lain-lain. Next, contohnya, nah ini saya berikan contoh iklan ya, di Google, kalau misalkan kalian melihat, iklan Google itu agak challenging. Challenging dalam arti kan, teksnya terbatas ya. Jadi, dalam teks yang terbatas ini, gimana caranya kamu menyampaikan informasi dan bisa menarik pada teman membeli? Kayak gini, distributor frozen food tersedia aneka frozen food, ya. Banyak promo dan bonus menantimu, tunggu apa lagi? Ayo masuk sekarang dan coba kunjungi kami. Toko yang menjual banyak jenis makanan tekut dengan harga yang termasuk murah. Oke, ini ada juga dari frozen food Indonesia ya, Indonesian food juara. Catering bumi meat menggunakan bahan terbaik dan alih dadakan. Wah, ini menarik ya, alih dadakan ya. Mungkin ya, bagi sebagian, nah saya nggak tahu ya marketnya ini gimana, tapi mungkin bagi sebagian orang itu marketnya dadaan, ya. Jadi, hari ini pesen, pokoknya hari ini harus kirim, ya. Nah, kalau misalkan kamu punya market seperti itu dan ya ini menjadi nilai jual yang menarik bagi orang, ya. Silahkan ditambahkan, ya. Tapi harus diselesaikan dengan business kamu sendiri, ya. Rasanya juara dan autentik. Oke, nah ini garansi uang kembali. Nah, saya nggak tahu sih. Garansi uang kembali ini kira-kira relevan nggak ya buat market kamu, ya. Karena ya siapa sih yang mau refund kalau misalkan jualan frozen food? Nah, saya nggak tahu. Nah, ini yang wajib kamu riset ulang, ya. Karena nggak semua kata-kata atau nggak semua, ya, apa ya, kalimat itu bisa digunakan. Misalkan, kalau garansi uang kembali. Misalkan kalau jualannya kayak jualan frozen food. Nah, apakah ada orang yang mau minta refund? Saya nggak tahu. Tapi beda halnya kalau misalkan jualannya jualan fashion mungkin. Ya, mungkin kalau nggak real pick, uang kembali. Nah, saya nggak tahu. Itu silang di subscribe. Ini juga dari Queen Mart Frozen, ya. Bismillah. Halo, warga Bandung, warga Gunung Putri. Nah, ini kan udah selektif jatuh banget, ya. Kini hadir di cabang dijaga Gunung Putri Bogor. Kami hadir untuk memenuhi frozen food, bunda semua. Oke. Nah, terus di sini ada call to action-nya. Ini juga call to action-nya lengkap banget, ya. Nah, ini beberapa contoh, teman-teman, copywriting. Judul-judulnya kayak gimana, ya. Nah, langsung kita masuk kalau misalkan contoh yang akan saya buat atau kita buat itu gimana. Ya, jadi ada empat tipe judul, teman-teman, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah curiosity headline. Let's say kalau misalkan di sini kita ingin menargetkan ibu-ibu muda yang punya anak dan mereka nggak punya waktu nih untuk siapin masa atau bekal buat anaknya. Sehingga kita bisa buat judul-judul seperti ini. Cara mom produktif siapin bekal buat si kecil. Oke. Ini adalah curiosity headline. Kenapa curiosity headline? Karena kita di sini nggak menjelaskan gimana caranya. Sehingga orang harus mencari informasi ke isi copywriting-nya untuk mengetahui caranya itu seperti apa. Ya. Atau contoh yang kedua, ini alasan kenapa mom produktif jatuh cinta dengan frozen food X. Oke. Nah, di sini sama ya. Kita ingin menargetkan untuk ibu-ibu muda yang ibu-ibu produktif yang harus ke kantor, harus bekerja, dan nggak punya waktu buat ngurusin si kecil. Ya. Yang kedua, benefited line. Contohnya kayak gini. Belanja frozen food langsung diantar ke rumah Anda. Nah, kalau misalkan di sini Anda punya benefit yang frozen food Anda pembedanya adalah langsung diantar ke rumah. Ya. Atau contohnya seperti ini yang kedua. Masa jadi lebih hemat dan lebih cepat dengan frozen food? Pak Sobat. Ya. Contohnya kayak gini. Kalau misalkan frozen food kamu ya lebih hemat kan. Kalau masak frozen food itu dibandingkan kalau kita beli yang ajaran. Ya. Contoh yang ketiga, kayak gini. Ini selektif. Jadi selektif ya sama ya. Menargetkan orang tertentu. Contohnya kayak gini. Biasanya selektif teman-teman itu pola-polanya kayak khusus siapa gitu kan. Buat siapa, kepada siapa, bagi siapa, dan lain-lain. Contohnya di sini, khusus wanita kantoran. Atau bisa diganti dengan khusus mom produktif. Khusus mom produktif yang nggak sempat nyiapin bekal buat kantor. Atau contoh yang kedua. Bagi Anda yang tinggal di Surabaya dan mau masak yang praktis. Nah, kelebihannya frozen food itu kan lebih praktis ya. Dibandingkan kita harus masak sayur yang harus satu-satu, belanja satu-satu. Dan mungkin bagi sebagian orang agak ribet. Dan ini yang keempat pertanyaan headline teman-teman. Nah, misalkan ya. Ini contoh yang berbeda ya. Kalau misalkan teman-teman di sini frozen foodnya bukan untuk B2C. Jadi, kita nggak jual eceran, tapi kita lebih kejual ke mereka yang mau bisnis frozen food. Nah, mungkin bisa pakai judul yang seperti ini. Bunda mau berbisnis dengan keuntungan hingga 20-30 persen. Oh iya, mau. Caranya gimana? Nih, jualan frozen food. Karena frozen food di sini, kita bisa berikan nih keuntungannya sekian-sekian. Nah, itu kalau misalkan target-targetnya beda. Jadi, memang kembali lagi, judul copywriting itu sangat menentukan atau sangat krusil banget buat target ini, briefnya. Jadi, target pasar, informasi yang kamu ingin sampaikan, itu sangat krusil banget sih dengan judul copywriting kamu. Contoh yang selanjutnya, yang kayak gini. Nah, ini yang berupa kali 5 pertanyaan ya. Contohnya kayak gini. Bunda nggak sempat nyiapin bekal buat si kecil? Nah, contohnya seperti ini. Jadi, ini contoh pertanyaan headline yang tentunya relate banget dengan mom produktif yang punya anak dan mereka nggak sempat nyiapin bekal buat anak. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja sih di video kali ini. Semoga memberikan inspirasi buat teman-teman yang jualan makanan teguh nih. Ya, gimana cara menulis judul copywriting yang lebih variatif. Dan kalau misalkan teman-teman suka video-video di channel ini, silahkan subscribe, teman-teman, dan aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapat info terbaru nih seputar digital marketing, digital technology, dan automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja teman-teman di video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain.